Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa lagi dengan NJ Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi Perbincangan publik Sahabat NJ Channel kali ini yang akan kita Bahas mengenai Ubaidillah Badrun yang dilaporkan oleh Joko Imania ke Polda Metro Jaya Karena menurut Joman Joko Imania mengatakan Apa yang disampaikan oleh Ubaidillah Badrun melaporkan Kaisang Dan Gibran itu Dianggap hok ataupun fitnah Nah karena dianggap Hok atau fitnah itulah Ubaidillah Badrun dilaporkan ke Pihak kepolisian Nah ini menjadi hal yang aneh menurut saya Apakah Joman itu Joko Imania itu menjadi korban Karena Deliknya itu kan Delik aduan ketika orang merasa di fitnah Ini kan menjadi korban Dan orang itu melaporkan ke polisi Itu yang Kita pahami selama ini Jadi kalau orang itu menjadi korban Maka orang itu Lapor ke polisi Nah Kalau dengan Joman Apakah Apa kaitan antara Ubaidillah Badrun dengan Joman Tidak ada kaitan Karena yang dilaporkan itu Gibran dan Kaisang Yang seharusnya Kalau itu fitnah Maka yang lapor itu adalah Gibran dan Kaisang Jadi itu teman-teman Saya melihat Apa yang disampaikan oleh Pihak Ubaidillah Badrun Sangat smart menurut saya Sangat cerdas Nah teman-teman Ada hal yang menarik Dari kasus ini Ketika Gibran dan Kaisang Dilaporkan ke KPK Terkait Dugaan Kasus korupsi Dan dugaan Pencucian uang Ini memang Bukan Sesuatu yang Enteng Ini menjadi masalah Berat Tetapi Itu dilakukan oleh Ubaidillah Badrun Tentu Sebagai seorang dosen Sebagai seorang aktivis Punya data Terkait itu Sehingga Pak Ubaidillah Badrun ini Berani melaporkan Ke KPK Nah teman-teman Ada tangkapan yang Cukup menarik Dari Pak Adi Masardi Pak Adi Masardi Punya pendapat lain Terkait Apa yang dialami oleh Pak Ubaidillah Badrun Ketika melaporkan Kaisang Dan Gibran ke KPK Malah dirinya Dilaporkan balik Oleh Joman ke Polri Ada pendapat yang Cukup menarik Akan kita baca Beritanya teman-teman Pendapat dari Pak Adi Masardi Kita baca Berita dari Seputar Tangsel.com Adi Masardi Sindir Aktivis 98 Yang laporkan Ubaidillah Badrun Siarai Makam Pak Harto Dan minta maaf Ini malah Diminta Oleh Pak Adi Masardi Kalau yang laporkan Ubaidillah Badrun Ini aktif 98 Ini silahkan Untuk minta maaf Ke Pak Harto Karena Pak Harto Sudah meninggal Datanglah ke Makam Pak Harto Dan minta maaf Karena kalau kita Lihat teman-teman 98 itu adalah Demo besar-besaran Mahasiswa Untuk menurunkan Pak Harto Karena Pak Harto Dituduh Dianggap Melakukan korupsi Kolusi Dan nepotisme Maka Mahasiswa 98 Bergerak Dan itu sempat Menduduki gedung MPDPR Itu diduduki Oleh mahasiswa Agar Pak Harto Turun Dari Jabatan Sebagai presiden Dan pada akhirnya Pak Harto memang Turun teman-teman Pak Harto dengan Legowo Mau melepaskan Jabatan Sebagai presiden Padahal pada waktu itu Teman-teman Pak Harto juga bisa Bertahan Tidak perlu mundur Tetapi Dengan sikap Arif dan bijaksana Pak Harto Mau Mundur dari jabatan Seorang presiden Bahkan Di akhir masa jabatannya Itu teman-teman Pak Harto pernah mengatakan Tidak Paten Tidak menjadi presiden Jadi Tidak masalah Kalau tidak menjadi presiden Intinya itu Teman-teman Oke kita lanjut Apa yang disampaikan Oleh Pak Adi Masardi Oh iya teman-teman Pak Adi Masardi Ini pernah menjabat Sebagai Jurubicara Presiden Abdurrahman Wahid Ikatan Aktivis 98 Dan relawan Jokowi Mania Joman melaporkan Dosen Universitas Negeri Jakarta UNJ Upedelah Batrun Kepolda Metro Jaya Pada Jumat 14 Januari 2022 Ikatan Aktivis 98 Dan Joman Melaporkan Upedelah Batrun Atas dugaan Aduan palsu Terkait dugaan Korupsi Dua anak Presiden Jokowi Gibran Rakabuming Raka Dan Kaisang Pangarap Komisi Ke Komisi Pemberantasan Korupsi Atau KPK Dilaporkannya Upedelah Batrun Kepolda Metro Jaya Membuat jurubicara Presiden Keempat RI Abdul Rahman Wahid Kusdur Adi Masardi Ikut angkat Bicara Dengan nada menyindir Adi Masardi Meminta sejumlah pihak Yang mengaku Aktivis 98 Tidak mendukung Upedelah Batrun Untuk Pemberantasan Korupsi Kolusi Nepotisme Agar Menziarai Makam Presiden Kedua RI Suharto Jadi Bagi mereka Yang tidak Mendukung Laporan Pak Upedelah Batrun Kepolda Tidak mendukung Pemberantasan Korupsi Maka silahkan Datang ke Makam Pak Harto Hal itu diungkapkan Oleh Adi Masardi Melalui cuitan Di akun Twitter Adi Masardi Pada Jumat 14 Januari 2022 Ziarai Makam Pak Harto Jika Ada yang Ngaku Aktivis 98 Tapi Gak dukung Upedelah Batrun Pemberantasan KKN Tulis Adi Masardi Menurut Adi Masardi Orang-orang itu Harus ziarah Ke makam Suharto Dan meminta maaf Karena telah Menuduh keluarga Jendana Melakukan KKN Bahkan Karena hal tersebut Suharto Didimu Secara besar-besaran Hingga Akhirnya Jatuh dari Kursi Ke pemimpinannya Mereka Wajib Ziarah ke makam Pak Harto Dan meminta maaf Karena telah Menuduh keluarga Presiden Suharto Lakukan KKN Didimu Secara besar-besaran Ujarnya Jubir Gustur Itu menyebut Orang-orang yang Mengaku Aktivis 98 Dan melaporkan Upedelah Batrun Sebagai pendemo Daya ingat pendek Hmm Mereka itu pendemo Daya ingat pendek Sendirnya Sebelumnya Upedelah Batrun Melaporkan Gibran Raka Buming Raka Dan Kaisang Pangarap Ke KPK Atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Dan tindak Pidana Pencucian Uang TPPU Terkait dugaan Relasi bisnis Anak Presiden Dengan PTSM Yang diputus bersalah Dalam Pembakaran hutan Upedelah Batrun Yang merupakan Aktivis 98 Melaporkan Dua anak Presiden Tersebut Dengan alasan Untuk menjaga Tujuan reformasi Yaitu Menghilangkan KKN Korupsi Kolosi Dan Nepotisme Menarik teman-teman Pendapat dari Pak Adi Masardi Karena kalau kita ingat Teman-teman 98 itu Hebohnya Luar biasa Mahasiswa Bergerak Bersama-sama Mendatangi gedung MPDPR Dan bahkan Menduduki gedung MPDPR Minta Supaya Pak Harto Turun Dari jabatan Karena dianggap Dituduh Pak Harto Dan keluarganya Itu melakukan Korupsi Kolosi Dan nepotisme Maka jatuhlah Pak Harto Pada waktu Tahun 98 Tersebut Ini Satu gerakan Yang luar biasa Jadi Kekuasaan itu Punya peluang besar Untuk melakukan Korupsi Kolosi Dan nepotisme Ini kekuasaan Nah Bagi orang yang tidak punya kuasa Sulit sekali untuk melakukan korupsi Maka korupsi Maka korupsi itu Memang Dilakukan oleh Penguasa Orang yang berkuasa Melakukan korupsi Kolosi Dan nepotisme Nah Apa yang dilaporkan oleh Obedala Batrun Ke KPK Tentu punya dasar yang kuat Sehingga Pak dosen ini Dosen UNC ini Berani Lapor ke KPK Padahal yang dilaporkan itu adalah Anak presiden Dan ini jelas Tidak main-main Ini luar biasa Teman-teman Apa yang dilakukan oleh Pak Obedala Batrun Berani Melawan arus besar Padahal yang sekarang itu Teman-teman Yang berkuasa adalah Pak Jokowi Kemudian partai berkuasa adalah PDIB Yang cukup kuat saat ini Nah ini Pak Obedala Batrun Melawan arus itu Tetapi Pak Obedala ternyata Tidak gentar Bahkan Ini Jokowi Mania Pendukung Pak Jokowi Joman Ini melaporkan Ke Polda Metro Jaya Dilaporkan Dan supaya Pak Obedala itu Minta maaf Nah kalau sudah Minta maaf Maka Joman akan Mencabut laporannya Nah Apakah Pak Obedala akan Minta maaf Ternyata tidak Karena ini adalah Kasus Dugaan Korupsi Dan ini sudah Dilaporkan KPK Maka KPK yang Ini harus Menindaklanjuti Terkait laporan Dari Pak Obedala Batrun Nah Itu teman-teman Menarik Apa yang Terjadi antara Obedala dengan Keluarga Presiden Jokowi Dan Sindiran yang Cukup keras juga Dari Pak Adi Mas Ardi Aktif 98 Yang tidak mendukung Perjuangan Obedala Batrun Supaya datang Kemakam Pak Harto Untuk minta maaf Untuk minta maaf Kan apa Aktif 98 Yang melakukan Aksi demokuman itu Jelas-jelas Menuduh Pak Harto Korupsi, kolusi, dan nepotisme Karena itu Pak Harto Diminta Turun Dan Pak Harto Mau turun Teman-teman Turun dari Jabatan Sebagai seorang Presiden Ini Saya pikir Langkah yang Cukup Bijaksana Dari Pak Harto Padahal Pak Harto Punya kemampuan Pada waktu itu Untuk mempertahankan diri Sebagai seorang Presiden Tetapi itu Tidak dilakukan oleh Pak Harto Itu teman-teman Yang bisa kita bahas Sekali ini Dan bagaimana menurut Mendapat teman-teman sekalian Tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman Akan sangat bermanfaat Untuk yang lain Sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax